Biografi Bung Karno, 1901, Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis, Pond, tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sostro diharja dengan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben. 1916, tamat dari Europeis Lece School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Hujo Bege School HBS Surabaya, Indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Sidi Adam halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku ku habiskan untuk membaca. 1921, tamat dari Hujo Bege School HBS, melanjutkan ke Teknis Sojo School THS di Bandung, Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926, Soekarno menyelesaikan studi di Teknis Sojo School THS Bandung dengan mendapat gelar Injenier Jurusan Teknik Sipil. 1926, Soekarno menemukan istilah marhaimisme, sehingga disebut Bapak Marhaim Indonesia. 1926, Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar seluruh Indonesia muda. Soekarno menyuruhkan agar semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu, menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927, Soekarno bersama Iskak Cokrohadi Suryo, Budiarto Marta Atmojo, Sunario, Samsisastro Widakdo, Anwari, Jipta Mangun Kusuma, Jantila Ardan Suyadi, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku di bawah bendera revolusi jilid 1, Bung Karno mengatakan, Kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi, perang pasifik menggeledak dan menyabar-nyabar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi, samudera pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah, rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari pelenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpindah, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara mergangsan Yogyakarta, seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932, Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933, Soekarno menyusun risalah mencapai Indonesia Merdeka, MIM, yang mempapakkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933, Soekarno ditangkap kembali oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamdin di Jakarta, usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai ditahan kembali di penjara suka miskin. 1934, Soekarno dibuang ke ND Flores tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hassan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam sehingga terbitlah risalah surat-surat Islam dari ND. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. 1938, Soekarno dipindah pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan riwu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942, Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati Subang. Dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943, Soekarno menjadi ketua pusat tenaga rakyat Putra dibantu Muhammad Hatta, Kihajar Dewantaro dan Kihaji Mas Manjur. 1945, Soekarno berpindah dalam sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPU-PKI di Gedung Pejambon Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno dianggap sebagai Presiden, dianggap sebagai Ketua Panitia Sembilan. 1945, Soekarno dipilih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat lagi pukul 10 di alaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dicahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dianggap sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI. Setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, Dimadiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan musuh. Dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyuruhkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau musuh. 1948, Agresi Militer Belanda ke-2, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastaki, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Romroyen. 1949, Konferensi Meja Bundar KMP antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara dujur. Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Negara RIS diubarkan dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. 1955, Presiden Soekarno berbeda di Konferensi Asia-Afrika I dengan judul, Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia-Afrika mengakibatkan perjegahnya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. 1. Pembubaran Konstituante. 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan DPAS. 1960, Presiden Soekarno berbeda di depan sidang umum perserikatan bangsa-bangsa dengan judul, To Build The World A New, Membangun Dunia Baru, yang berisi tawaran gagasan tentang merumusan nilai-nilai Pancasila dalam biagam PPW. 1961, Presiden Soekarno mengumandokan Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember, yaitu 1. Gagakan pembentukan negara punika Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. 3. Persiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda, halaman 135 sampai dengan 136, Presiden Soekarno pernah berkata, Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semperu, tetapi apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumbah darahnya, saya akan bisa mengeparkan seluruh dunia. 1963, Presiden Soekarno membuka Game of the New Emerging Force Ganevo di Jakarta. 1964, Presiden Soekarno memmandokan Dekora. 1. Berhebat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantur perjuangan revolusioner rakyat rakyat Malaya, Singapur, Sampah Sarawak dan Brunei untuk memberikan negara berneka Malaysia. 1965, Presiden Soekarno membuka Konvensi Islam Asia Afrika, KIAA di Jakarta. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Lieutenant General Soeharto, yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar yang berisi 1. mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kesabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan Presiden atau Panglima Tertinggi atau Pemimpin Besar Revolusi atau Mandataris MPRS, demi mengkutuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. 21 Juni 1970, Soekarno wabafat di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta, dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970, berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1970. Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam. 23 Oktober 1986, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan kepres nomor 81 Garing TK Garing 1986. 7 November 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan kepres nomor 83 Garing TK Garing 2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar Dr. Honoris Causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi di luar negeri. Pada tahun 1951 sampai dengan 1965. 30 Januari 1951, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Manila, Filipina, Far Eastern University. 19 September 1951, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yogyakarta, Indonesia Universitas Gajah Mada. 24 Mei 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yogyakarta, Columbia University. 27 Mei 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Michigan USA, Michigan University. 8 Juni 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Montreal Canada, McGill. 23 Juni 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu teknik West Berlin, Jerman Berlin University. Demikian biografi Bung Karno. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam sangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Berdeka! 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 Sekian, terima kasih.